Halo kawan-kawan nama saya Fajah Purnama dan pada video ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya mendonasi melalui cryptocurrency yaitu disini saya mendonasi ethereum di websitenya indogiving di websitenya indogiving mereka menyediakan fasilitas untuk mendonasi melalui Bitcoin atau ethereum yaitu sebagai contoh saya disini yaitu Bitcoin atau ethereum disini saya mendonasi ke pembangunan rumah belajar dan saya ingin mendonasi jumlah 0,8 ethereum setelah melalui form-form ini saya isi dan saya disuruh untuk mendeposit ke alamat ini kalau tidak salah indogiving telah berkolaborasi dengan tokocrypto jadi ethereum yang saya kirim ke indogiving mereka akan memberikannya atau menyalurkannya ke tokocrypto dan tokocrypto akan mengkonversi tidak akan menukar ke rupiah disini saya mencoba untuk mengirim ethereum mulai akun indodax saya yaitu trading platform di salah satu trading platform di Indonesia tetapi ternyata saya tidak bisa mengirim alamat yang benar-benar di sini di video ini menunjukkan bahwa saya tidak bisa mengirim ke alamat ethereum tersebut jadi indodax hanya bisa mengirim ke alamat yang benar-benar ya tidak bisa valid atau bagaimana begitu saya telah mencoba untuk membuka akun di tokocrypto tetapi saya mencoba mengirim dari indodax ke tokocrypto juga tidak bisa oleh setelah itu saya browsing searching ternyata saya bisa mengirimnya lewat binance jadi saya harus bikin akun dulu di binance dan saya mengirim binance koin saya dari indodax ke binance ini ya sekalianlah saya mencoba trading dengan di binance saya meng-trading binance ke apa ini bitcoin ya oke saya trading binance ke bitcoin lanjut dan setelah itu saya beli ethereum dengan bitcoin setelah saya punya jumlah ethereum yang cukup oh karena saya telah membuat video banyak tentang withdraw dengan bitcoin sekali-sekali saya ingin mencoba bikin video dengan ethereum dan di sini saya ke halaman penarikan saya masukkan alamat donasi dari indogiving dan saya melakukan withdrawal atau penarikan artinya mengirim artinya mengirim atau melakukan donasi dari binance ke indogiving saya membeli saya membeli donasi ke dua project dan terlihatnya donasi ini processing atau diproses ya diproses lah dan di sini dan di sini ternyata saya setelah saya mendonasi kedua tempat tersebut saya lupa buka email dan ternyata saya harus memverifikasi memverifikasi donasi saya yaitu memasuk ke halaman riwayat memberian dan harus memasukkan txid tetapi setelah saya masukkan di sini ternyata gagal dan saya mencoba lagi dan masih gagal walaupun di sini status pengirimannya itu sudah komplit artinya ethereum saya itu sudah berhasil dikirim ke alamat tersebut tetapi donasi tersebut tidak akan muncul di profil saya jadi seolah-olah saya tidak melakukan donasi dan mereka mendapatkan uangnya dari mana lah atau ethereum dari mana lah tetapi saya penasaran dan saya ingin menuntaskan ini saya kirim pesan ke mereka lewat sini mereka offline ternyata saya kirimnya lewat email dan setelah itu saya dapat balasan email bahwa mereka telah menindaklanjuti masalah ini dan ethereum tersebut telah disalurkan ke proyek peduli baby siden dan pembangunan rumah belajar dan di sini terlihat terlihat ada bukti saya telah berhasil mendonasi sebanyak 0,16 ethereum yaitu sekitar 613.000 rupiah pada saat itu dan di sini di halaman depan awalnya belum ada donasi masuk ke mereka donasi saya terlihat sudah masuk terkumpul dan sekian video dari saya begitulah zaman sekarang zamannya lagi ngetrend-ngetrendnya cryptocurrency bitcoin ethereum dan lain-lain dan indogiving ternyata memberi membuka indogiving dan trukuk crypto ternyata membuka layanan untuk mendonasi menggunakan cryptocurrency jika anda adalah pencipta crypto seperti saya ini adalah suatu hal yang sangat menarik jadi itu saja videonya terima kasih terima kasih terima kasih